Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel MGMPBIN yang menyajikan konten informasi edukatif Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan informasi-formasi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Guru Kementerian Agama atau Peguru Kemenang sangat minim Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya Selamat menyaksikan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K 2021 untuk Kementerian Agama atau Kemenang sangat minim Tercatat hanya 27.303 formasi Guru Pendidikan Agama Islam atau PAI yang diperoleh Kemenang Namun, ternyata ada cerita di balik minimnya Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K untuk Kementerian Agama atau Kemenang itu Menurut pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN Bima Haria Wibisana minimnya formasi tersebut karena Kementerian Agama atau Kemenang termasuk instansi yang pasif mengajukan formasi Tidak hanya formasi Kata Bima Untuk usulan penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau NIP3K dari Honorer Kategori 2 atau K2 juga belum diajukan Kementerian Agama atau Kemenang Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi atau Kemenang RB Sangat aktif meminta Kementerian Agama atau Kemenang Agar segera mengajukan usulan Tetapi, mereka lambat Bima juga mengungkapkan Kementerian Agama atau Kemenang Tidak memiliki data guru honorer selengkap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemedik Budristak Hal tersebut menyulitkan Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk melakukan verifikasi validasi data Dia membandingkan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemedik Budristak yang gencar mengusulkan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K 2021 sampai 2022 Formasi Rp 1 juta di 2021 dan Rp 758.000 lebih untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Guru 2022 melalui pembahasan panjang Jadi, Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan Kementerian Pendidikan Gunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpaan RB Bukannya enggak mau kasih formasi untuk guru kementerian agama atau kemenang tetapi kasihkan dulu sulannya Setelah itu diproses Terima kasih yang sudah subscribe Bagi yang baru menemukan channel ini Like videonya Klik lonceng dan hidupkan notifikasinya Jangan lupa di subscribe Sebelumnya Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Islam Kementerian Agama atau Ditjen GTK Pendis Kemenat Muhammad Zain mengungkapkan kebutuhan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K mencapai 240 dari Kemenat Pak Muhammad Zain Silahkan Pak Kalau kita total dari ada 242.080 guru dan dosen Jadi kalau Kementerian Agama kita dari ada berapa direktorat Pertama dari direktor madrasa di mana kami bekerja ada total kebutuhan kami 192.008 orang Alhamdulillah tahun 2021 sudah terpenuhi 7.380 guru untuk ex-K2 2019 Kemudian untuk guru PAI kami ada Direkturat Pendidikan Agama Islam pada sekolah itu kebutuhannya 36.886 orang kemudian sudah terpenuhi 2021 Alhamdulillah 27.303 orang Kemudian untuk Pondok Pesantren kebutuhan guru P3K 2.109 orang karena Pondok Pesantren tidak ada yang semua swasta ya Kemudian dari untuk kebutuhan dosen ada 11.097 orang ini untuk yang madrasa ya jadi kebutuhan P3K berulang serombongan belajar ini kalau RA Rodel Atfal itu 46.607 orang siswa kami ada 1.240.608 orang dengan asumsi setiap kelas itu 25 siswa maksimal Kemudian untuk guru MI MI itu madrasa tidak ia setingkat SD kami membutuhkan 91.778 guru dengan asumsi kami punya siswa 3.797.438 orang kemudian untuk MTS madrasa MTS setingkat SMP itu 42.733 orang dan mahasiswa kami siswa kami ada 2.883.546 orang dan itu madrasa alia dan kejuruan itu ada 10.850 orang dengan asumsi kami punya mahasiswa itu ada 1.323.656 dan setiap rombel diasumsikan 36 siswa next ini ya mudah-mudahan ini ya negeri Bapak Ibu jadi kebutuhan untuk negeri saja itu sekian 53.000 orang dan ini yang sangat krusial di situ dan syukur-syukur kalau bisa terpengaruhi secara total kalau negeri ada kebutuhannya 53.000 645 orang yang mendampakkan Indonesia pada saatnya akan sangat cerdas dan itu dimulai dari guru-guru yang hebat makasih wa'alaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam khusus untuk guru dan tenaga kependidikan atau GTK Madrasah kata Sain kebutuhannya sebanyak 190 2008 guru Sain menjelaskan bahwa Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI Kementerian Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB Kementerian Keuangan atau Kemenke Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan Kementerian Dalam Negeri atau Kemedagri sedang mengajukan usulan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama Republik Indonesia atau Tendi Kemenang RI tahun 2022 ini menjadi angin segar bagi para gurung namegawai negeri sipil atau PNS dalam membangun pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa selain pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Sain mengungkapkan adanya kebutuhan guru gawai negeri sipil atau PNS berbasis rombongan belajar atau rombol yang ditotal keseluruhannya menjadi 192.008 orang perinciannya adalah 46.647 dari Raudlato Adfal atau RA 91.778 dari Madrasah Itidaiyah atau MI 42.773 dari Madrasah Sanawiyah atau MTS dan 10.850 dari Madrasah Aliyah atau MA dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau MA Sain menerangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K merupakan sebuah solusi alternatif dari negara untuk merekognisi guru-guru yang bukan pegawai negeri sipil atau PNS sebab sebanyak 83,44% guru Madrasah adalah guru honorer data ini menunjukkan bahwa guru honorer yang selama ini menjadi pilar utama pembelajaran di Madrasah hal lainnya yang menjadi kabar gembira yaitu anggaran untuk memenuhi kebutuhan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru dengan tenaga kependidikan atau tendik telah dialokasikan oleh kementerian keuangan atau kemenke dengan kisaran 12,2 triliun rupiah pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021 kementerian agama atau kemenat menyiapkan kuota sebanyak 27,303 untuk guru agamanya sudah terdata dalam sistem data pokok pendidikan kementerian pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi atau dapodi kemendikbudristak selain jumlah tersebut kementerian agama atau kemenat juga menyiapkan kuota bagi guru honorer kategori 2 atau K2 yang merupakan sisa dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2019 saya menjelaskan terdapat guru madrasah honorer kategori 2 atau K2 yang sudah lolos seleksi administrasi sebanyak 9,144 orang dari jumlah tersebut yang dinyatakan lulus sebanyak 7,380 guru honorer kategori 2 atau K2 insya Allah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021 dari guru honorer kategori 2 atau K2 akan menerima surat keputusan atau SK bulan April Terima kasih